Bap 31-35 Lingtian kemudian terkikik sebelum berkata dengan serius, saya punya permintaan lain untuk guru. Melihat Lingtian serius, Tuan Kin tidak berani menunda sebelum menjawab, bicaralah. Lingtian kemudian berkata, saya ingin mendapatkan semua informasi yang Anda ketahui tentang keluarga Xiao. Tuan Kin kemudian berseru, keluarga Xiao, calon istrimu berasal dari keluarga Xiao. Dalam hatinya, dia memikirkan mengapa dia tidak tahu tentang ini. Lingtian kemudian menghela nafas sambil mengangguk, selain itu, dia adalah satu-satunya putri kecil dari keluarga Xiao. Kudengar gadis itu bernama Xiao Yan Sui dan juga berusia 5 tahun-tahun ini. Tuan Kin kemudian tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia menjawab, kamu berdua seumuran dan kamu memanggilnya, gadis. Kamu benar-benar suka menyombongkan diri. Lingtian kemudian terkikik dan bertanya, apa yang diketahui Tuan tentang keluarga Xiao? Tuan Kin kemudian menjawab dengan senyum bangga, sehubungan dengan keluarga Xiao, saya adalah orang yang tepat untuk Anda tanyakan. Meskipun saya tidak berani mengatakan bahwa saya tahu segalanya tentang keluarga Xiao, saya tahu setidaknya sebagian besar. Orang tua ini dan kepala keluarga Xiao telah berteman baik selama bertahun-tahun. Lingtian menjadi tertarik saat dia berjalan ke punggung Tuan Kin dan memijatnya dengan ringan. Pada saat yang sama, dia berkata, kalau begitu, tolong beritahu saya tentang hal itu. Tuan Kin mengotak-atik jambutnya dengan puas dan berkata, em, karena kamu sangat berbakti, gurumu akan menjelaskan kepadamu masalah keluarga Xiao. Lingtian mengangguk dan mulai mendengarkan dengan seksama. Keluarga Xiao memiliki keberadaan yang sangat istimewa di seluruh benua. Keluarga ini tidak lebih lemah dari enam keluarga besar di dunia saat ini. Tapi keluarga Xiao mampu menjauhkan diri dari keluarga kerajaan namun menerima manfaat dari semua negara yang berbeda. Selain itu, kekayaan keluarga Xiao secara terbuka diakui sebagai yang pertama di dunia. Selain itu, diketahui secara umum bahwa kekayaan mereka perlahan-lahan terakumulasi melalui sarana bisnis biasa dan hasil dari kerja keras banyak generasi. Saat Lingtian mendengarkan poin ini, dia tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Penuh kebohongan. Ini adalah pemikiran di hati Lingtian. Mampu menjadi yang pertama di dunia tanpa menggunakan cara curang. Ini adalah sesuatu yang Lingtian tidak akan pernah percaya. Bahkan di bumi tempat dia tinggal di kehidupan sebelumnya, juga tidak mungkin seseorang mencapai ketinggian seperti itu hanya melalui cara yang jujur. Belum lagi, tempat ini yang masih dalam keadaan berperang dengan kekacauan besar di mana-mana. Namun, Lingtian tidak mengatakan apa-apa dan diam-diam mendengarkan apa yang dikatakan Tuan Qin. Kepala keluarga Xiao disebut Xiao Fenghan, hebat dengan keterampilan dan strategi. Di masa lalu, dia berkeliaran di seluruh benua dan merupakan saudara hidup dan mati kakekmu, Lingshan. Karena fakta bahwa kamu kakek telah menyelamatkan nyawanya berkali-kali, keduanya sangat dekat. Pernikahan Anda yang telah direncanakan sebelumnya mungkin merupakan perbuatan mereka berdua. Keluarga Xiao telah mulai mengubah urusan utamanya 30 tahun yang lalu dari industri sipil ke industri militer. Sejak saat itu, keluarga Xiao berspesialisasi dalam urusan baju besi dan senjata. Sejak saat itulah keluarga Xiao mendirikan kedudukannya sebagai keluarga terkaya di dunia. Kekayaan keluarga Xiao dapat dengan mudah dijelaskan dengan satu poin. Saat ini, ada tujuh kerajaan di benua itu. Dari tangan-tangan di kekaisaran bintang jatuh, kerajaan berkas surga, kekaisaran Phoenix terbakar, dan kerajaan kita sendiri, setidaknya setengahnya dari mereka dibeli dari keluarga Xiao. Sedangkan untuk tiga kerajaan lainnya, setidaknya ada 30% yang dibeli dari keluarga Xiao. Lingtian menarik napas dingin. Jika dia mengikuti perhitungan seperti itu, akumulasi kekayaan selama bertahun-tahun akan berarti bahwa keluarga Xiao lebih kaya daripada gabungan empat kerajaan besar. Menjadi kaya ini, mereka benar-benar dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di dunia ini. Bahkan jika mereka berurusan dengan kerajaan kecil, mereka akan dapat menyelesaikan apapun dengan uang. Uang tidak bisa menyelesaikan apapun, kalimat ini memang memiliki logikanya sendiri. Tetapi jika jumlah kekayaan mencapai tahap di mana setiap orang di dunia menganggapnya menakutkan, maka uang mampu menyelesaikan segalanya. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh kekayaan seperti itu. Memikirkan hal ini, Lingtian mulai menyusun ide di kepalanya. Sepertinya keluarga Xiao pasti telah banyak berkontribusi bagi keluarga Ling untuk mendapatkan kedudukannya saat ini. Dengan aliansi yang kuat sebagai menantu, tidak mengherankan jika keluarga Ling masih dapat tetap berdiri di tengah kesulitan. Namun, keluarga Xiao memang sangat berani. Mereka benar-benar berani menyerah pada semua bisnis lain dan berspesialisasi dalam urusan baju besi dan senjata, yang merupakan tabu besar dalam industri. Anda harus tahu, industri ini adalah sesuatu yang didambakan oleh setiap kerajaan. Jika salah satu dari tujuh kerajaan di benua itu menyerap keluarga Xiao, mereka pasti memiliki kemampuan untuk menyatukan seluruh benua. Daya tarik seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditolak oleh kerajaan manapun. Karena Lingtian dapat menyadari fakta ini, maka setiap orang juga harus dapat melakukannya. Tetapi mengapa sampai sekarang tidak ada negara yang bergerak? Dengan keseimbangan kekuatan yang halus di benua saat ini, gerakan kecil apapun pasti akan menciptakan badai besar. Selama satu pihak menunjukkan tanda-tanda ancaman, semua kerajaan lain pasti akan berkumpul untuk menekan kerajaan itu. Namun, ini bukanlah alasan utama berbagai kerajaan tetap diam. Menyatukan benua adalah impian setiap penguasa. Untuk menyatukan benua, pasti akan ada risiko yang terlibat. Tetapi jika mereka dapat sepenuhnya memakan keluarga Xiao dalam waktu singkat, manfaat yang akan mereka peroleh akan jauh lebih berharga daripada risiko yang mereka ambil. Jika itu masalahnya, hanya ada satu alasan yang tersisa. Keluarga Xiao pasti memiliki kekuatan militer yang kuat yang tidak diketahui orang lain untuk melindungi keselamatan keluarga Xiao. Saat dia memikirkan hal itu, Lingtian mau tidak mau bertanya dengan ragu, sepotong daging yang begitu gemuk, tidak mungkin tidak ada yang menginginkannya. Kan. Tuan Qin kemudian mengangguk setuju, tentu saja ada banyak orang yang menginginkan bagian dari mereka. Anda harus tahu, ada sebelas kerajaan di benua ini 25 tahun yang lalu. Tapi sekarang, hanya tersisa tujuh. Kempatnya kerajaan yang menghilang adalah orang-orang yang menginginkan sepotong daging ini. Lingtian menarik napas dingin lagi, menghancurkan empat negara. Karena keluarga Xiao memiliki kekuatan seperti itu, mengapa mereka tidak menyatukan benua itu sendiri? Tuan Qin mengangguk sebagai jawaban, bukannya mereka tidak ingin menyatukan benua. Itu karena mereka sudah menjadi target banyak pembangkit tenaga listrik. Jika mereka mengambil tindakan apapun, itu juga akan menjadi akhir mereka. Bahkan empat kerajaan dari belakang tidak membentuk aliansi untuk menyerang bersama. Sebaliknya, mereka berjuang secara individu. Keluarga Xiao hanya bertahan melawan satu gelombang serangan dari mereka. Setelah itu, negara-negara lain telah menyerang bersama untuk menghancurkan mereka. Baru saja dari titik ini saja, dapat dilihat bahwa sementara keluarga Xiao memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, itu masih jauh dari menyatukan benua. Selain itu, dikatakan bahwa pemimpin pertama dari keluarga Xiao, Xiao Cheng Yun, adalah reinkarnasi selestial. Dia mahir dalam meramal dengan banyak kemampuan aneh. Sebelum dia meninggal, dia telah melakukan ramalan untuk keluarga Xiao dan meninggalkan sebuah akan. Jika keluarga Xiao melanjutkan bisnisnya, fondasi keluarga Xiao tidak akan musnah. Tetapi jika memiliki ambisi untuk menyatukan benua, seluruh keluarga pasti akan musnah. Lingtian kemudian mencibir dan tertawa, reinkarnasi seorang surgawi. Kehendak leluhur, ramalan, lelucon apa? Tuan, apakah Anda benar-benar percaya itu? Tuan Qin menjawab dengan tawa pahit, tidak masalah apakah saya percaya atau tidak. Faktanya, itu tidak akan mempengaruhi keadaan benua saat ini bahkan jika tidak ada seorang pun di benua yang mempercayainya. Tetapi kuncinya adalah bahwa keluarga Xiao selalu mengikuti kehendak ini. Selain itu, keluarga Xiao selalu melakukan bisnis mereka dengan damai tanpa satupun dari keluarga Xiao menjadi pejabat pemerintah negara manapun. Mereka selalu sangat damai, menjaga kehendak mereka. Oleh karena itu, terlepas dari bagaimana semua negara mendambakan keluarga Xiao, mereka sangat berhati-hati terhadap mereka, menjaga keadaan yang rapuh ini. Sehubungan dengan apa yang dikatakan Tuan Qin, Lingtian mencibir dengan jijik. Dia kemudian berkata, saya yakin bahwa setiap kerajaan pasti mengincar keluarga Xiao dan menunggu kesempatan. Sedangkan untuk keluarga Xiao, mereka juga tidak menyerah untuk menyatukan benua. Hanya saja semua persiapannya adalah dibuat secara rahasia. Adapun kekuatan militer keluarga Xiao, jelas tidak lebih lemah dari kekaisaran manapun. Hanya ada satu alasan mengapa belum ada gerakan, semua pembangkit tenaga listrik membutuhkan alasan yang dapat dibenarkan. Dengan kata lain, mereka menunggu kesempatan. Wajah Tuan Qin berubah saat dia bertanya, kamu, bagaimana kamu menyimpulkan itu? Lingtian tersenyum sedikit, wajahnya yang tampak cantik terpampang senyum manis. Tapi di mata Tuan Qin, itu dipenuhi dengan rasa dingin yang menusuk tulang. Dia hanya bisa gemetar sesaat. Perkawinan nada suaranya penuh dengan keyakinan alami, seolah-olah dia tidak mungkin salah. Tuan Qin ingin menanyainya, apa sebenarnya hipotesisnya? Namun, dia secara tidak sadar terpengaruh oleh sikap Lingtian yang mengesankan dan bahkan tidak bisa berbicara sepatah katapun. Di usia yang begitu muda, dengan tubuh yang begitu kecil, bagaimana dia bisa melepaskan gelombang aura yang begitu mendominasi? Dan lebih jauh lagi, aura yang tidak berasal dari kemarahan tapi keagungan. Lingtian sendiri tidak menyadari bahwa tindakan dan perilakunya pada saat itu telah menyimpang dari perilaku seorang anak. Kepalanya menunduk saat dia mondar-mandir dua langkah, mengatur proses pemikirannya sebelum melanjutkan. Saya berhipotesis, tidak, saya yakin, pertama, perlengkapan militer dan baju besi yang disediakan keluarga Xiao untuk kerajaan lain semuanya kelas dua. Produk, atau hanya terbuat dari bahan biasa, armor asli harus disimpan di gudang rahasia mereka sendiri, menunggu kesempatan untuk digunakan. Kedua, keluarga Xiao pasti harus memiliki gugus tugas rahasia yang tersembunyi di suatu tempat yang jauh, atau muncul di dunia ini di bawah alias lain. Ketiga, setelah kekacauan Melanda dan negara-negara lain terlibat dalam perang, keluarga Xiao pasti akan mengambil keuntungan dari situasi ini. Kalimat terakhir Lingtian tetap tak terucapkan, dan itu adalah ketika kekacauan Melanda, orang-orang dengan tawa terakhir kemungkinan besar adalah keluarga Xiao. Namun, itu hanya akan terjadi jika Lingtian sekarang tidak ada di dunia ini, barulah mereka dapat memperoleh kemenangan manis mereka. Namun, keadaan telah berubah, karena saya, Lingtian, dibawa ke sini, bagaimana saya bisa mengizinkan Anda memanipulasi apapun yang Anda suka. Sambil menggertakkan giginya, Lingtian tersenyum dingin saat pikiran itu mengalir tak terucapkan jauh di dalam matanya. Tuan Kin benar-benar terpesona oleh Lingtian. Melihat anak kecil di depannya, dia tidak tahu bagaimana dia sebenarnya bisa menghasilkan deduksi seperti itu. Tetapi jauh di lubuk hatinya, dia samar-samar merasa seolah-olah deduksi Lingtian bukan hanya klaim tak berdasar. Melihat Lingtian, Tuan Kin bertanya, lalu, sekarang setelah Anda mengetahui semua pengetahuan ini, apa yang Anda rencanakan? Saat dia berbicara, yang terakhir tidak menyadari bahwa nadanya telah mengalami sedikit perubahan. Seolah-olah dia sedang mencoba untuk mendiskusikan masalah penting, atau menggunakan sikap seseorang yang mencari jawaban dari seseorang yang lebih tinggi yang tidak bisa tidak dia hormati secara tidak sadar. Hanya untuk melihat Lingtian tersenyum lebar dan berkata, aku ingin menolak pernikahan. Apa, bahkan dalam mimpinya, Tuan Kin tidak menyangka bahwa bahkan setelah memahami kekuatan menakutkan dari keluarga Xiao, Lingtian akan tetap melanjutkan dan mengucapkan kalimat yang menghancurkan bumi. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat dipercaya. Mengernyitkan alisnya, Lingtian berpikir dalam-dalam sejenak sebelum menjawab, menolak pernikahan itu demi keselamatanku sendiri. Keluarga Ling saat ini sedang dalam kekacauan baik secara internal maupun eksternal, gemetar seolah-olah akan roboh kapan saja. Aku, saya khawatir dalam 10 tahun ini, kami tidak dapat menahan segala bentuk siksaan. Selain itu, setelah beberapa tahun lagi, ketika saya tumbuh lebih besar, saya akan melakukan pembersihan menyeluruh ke seluruh keluarga Ling. Semua tahil alat internal, termasuk yang dikirim dari berbagai keluarga besar, tidak boleh tinggal di dalam sini. Setelah penyisiran saya kemudian akan merestrukturisasi keluarga Ling, dan dengan demikian sebelum saya melebur kembali keluarga Ling menjadi papan besi. Sebelum itu, tidak boleh menerima keresahan apapun, tidak peduli seberapa sepele. Ini adalah pertama kalinya Ling Tian terus terang mengungkapkan pikirannya tentang cita-citanya setelah tiba di dunia ini. Hanya berdasarkan nadanya, itu sudah penuh dengan pertumpahan darah dan pembantaian. Tuan Qin hanya mendengarkan dari samping, tapi sudah merasakan tulang punggungnya menjadi dingin dengan keringat dingin yang menetes di tubuhnya. Itu membuatnya ingin menutup telinganya untuk memblokir suaranya, karena dia bisa membayangkan dengan sangat baik bagaimana pembersihan bersih Ling Tian akan dilakukan, dan berapa banyak pertumpahan darah yang sebenarnya akan menyebar. Dari kekuatan luar biasa yang dimiliki keluarga Ling saat ini, berapa banyak orang yang benar-benar akan mati sebelum dia memenuhi pembersihan yang seharusnya. Tapi satu hal yang pasti, itu bukan jumlah yang kecil. Ling Tian juga tidak berdaya. Setelah beberapa hari ini, Tuan Qin sudah ditempatkan di perahu yang sama dengan Ling Tian sendiri, dan merupakan satu-satunya orang yang bisa dia percayai saat ini. Kedua, status Tuan Qin saat ini adalah tutor Ling Tian, dan harus memastikan bahwa dia kompatibel dengan gerakan apapun yang dilakukan Ling Tian di masa depan, atau hanya berdasarkan kakek nenek dan orang tua Ling Tian, keempat gunung besar ini akan dapat membatasi semua gerakan Ling Tian. Jika itu masalahnya, keluarga Ling akan menjadi bebek yang duduk. Ketiga, ada banyak hal yang Ling Tian, pada usianya saat ini, tidak dapat menangani, dan dengan demikian Tuan Qin adalah kandidat yang ideal untuk melaksanakan rencananya. Dengan senyum tanpa sedikitpun kemurungan, Ling Tian melanjutkan, jika keluarga Ling ingin mempertahankan hubungan mertua dengan keluarga Xiao, maka begitu keluarga Xiao bergerak, keluarga Ling akan terseret ke dalam masalah ini. Aku tidak bisa menempatkan kesejahteraan keluarga Ling dengan harapan bahwa keluarga Xiao tidak akan bergerak selama 10 tahun ke depan. Itu akan menjadi pertaruhan dan dianggap terlalu berisiko. Terlebih lagi, meskipun keluarga Ling berada di masa kemasannya, kita masih harus memutuskan hubungan semacam ini dengan keluarga Xiao. Ini karena begitu keadaan menjadi lebih berantakan, keluarga Ling akan berakhir sebagai bentuk bawahan keluarga Xiao. Dan aku, Ling Tian, tidak akan membiarkan anggota keluarga saya hidup di bawah orang lain. Karena itu, Ling Tian tersenyum tanpa minat, aku ingin menolak pernikahan itu. Keringat menetes tak henti-hentinya dari dahi Tuan Qin. Tidak pernah dalam mimpinya dia membayangkan bahwa Ling Tian benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan. Bahkan dalam mimpi mereka, tidak ada yang mengharapkan sekutu terbaik di dunia ini, Raja Keuangan Terbesar, keluarga Xiao, sebenarnya akan menjadi sesuatu yang ditakuti dan dihindari di mata Ling Tian. Dan bahkan dalam mimpi mereka, tidak ada yang mengira ambisi anak kecil ini begitu besar. Tidak mau membiarkan anggota keluarga ku hidup di bawah orang lain. Kata-kata beresonansi semacam ini, ambisi yang luar biasa. Tidak mau hidup di bawah orang lain, maka akhirnya hanya keluarga Ling yang berada di atas segalanya. Tapi ditempatkan di atas siapa? Apa yang diarencanakan? Tuan Qin menatap mata Ling Tian, matanya dipenuhi ketakutan. Ling Tian tersenyum ramah, seolah senyumnya menyembunyikan makna yang lebih dalam, dan berkata, Tuan, saya hanyalah anak kecil biasa. Anda harus memahami hal ini. Tuan Qin berpikir sendiri, omong kosong. Kamu pasti bukan anak biasa. Bagaimana bisa seorang anak biasa memiliki kecerdasan dan kelicikan seperti itu? Memikirkan semua hal yang berbeda seperti Anda. Berpikir dari sudut lain, Tuan Qin tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, bukan anak normal. Kalimatnya merangkum banyak makna. Apakah itu semacam petunjuk? Ketika Ling Tian mengatakan kalimat itu pada waktu itu, tentu saja bukan untuk memberitahu Tuan Qin sendiri bahwa dia adalah iblis. Itu benar-benar tidak masuk akal. Kecuali, anak ini sebenarnya semacam penyelamat yang dikirim secara pribadi oleh surga sendiri. Selain penjelasan itu, tidak ada alasan lain yang cocok mengapa anak berusia lima tahun ini mengalami begitu banyak hal yang tak terbayangkan terjadi di sekitarnya. Mata Tuan Qin terbuka selebar lonceng pada pemikiran itu, menatap Ling Tian tanpa menggerakkan otot. Di mata ini terpancar ketakutan, ketakutan, ketidakpercayaan, rasa hormat, harapan. Hanya dalam waktu singkat itu, lebih dari seratus bentuk emosi meluap dari hati Tuan Qin. Tidak dapat menahan beban, Tuan Qin tiba-tiba pingsan. Jangan bilang kamu dikirim dari surga. Kalimat ini terdengar seperti erangan, dan Tuan Qin sendiri bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa bertanya. Dia merasa seolah-olah berada dalam mimpi, seolah-olah rohnya melayang di tengah udara. Eh, melihat bagaimana wajah Tuan Qin kehilangan warnanya, Ling Tian tidak bisa menahan senyum pahit. Ini hanya mengikuti apapun yang dia katakan, dia hanya merasa seolah-olah penampilannya sebelumnya terlalu mencolok, dan tanpa pilihan tersisa, dia hanya bisa berbicara apapun yang terlintas dalam pikiran tanpa terlebih dahulu memprosesnya. Dia hanya ingin melabeli dirinya sebagai seorang jenius, karena para jenius ada di dunia ini. Dengan beroperasi di bawah kedok seorang jenius, ini akan membuat orang merasa tidak terlalu rendah diri. Bagaimana dia tahu bahwa kata-katanya yang biasa akan diambil oleh lelaki tua itu seolah-olah dia adalah seseorang yang dikirim dari surga? Untuk berpikir bahwa ini telah ditentukan sebelumnya oleh surga, Tuhanku, terbuat dari apakah otak orang tua itu, imajinasi semacam ini, bukankah itu, terlalu kaya? Tuan Qin butuh waktu lama sebelum rohnya akhirnya kembali ke dunia nyata, dengan tergesa-gesa melangkah maju. Ekspresi ini tampak gila saat dia meraih kerah Ling Tian, berkata, katakan, apakah kamu secara tegas dikirim oleh surga? Apakah kamu? Ling Tian dicengkram begitu erat sehingga dia benar-benar tercekik. Dengan susah payah, dia menghirup udara, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Eh, ini, kurasa aku bisa dipertimbangkan. Sial, seharusnya tidak ada masalah mengatakan bahwa dia dikirim oleh surga, kan? Lagi pula, dia diam-diam menyelinap keluar dari mata air kuning dunia bawah. Jika dia tidak memiliki sejumlah berkah dari surga, dia mungkin akan bereinkarnasi kembali ke dunia sebelumnya. Hanya dengan menggunakan poin ini sebagai referensi, orang dapat mengatakan bahwa sepertinya surga menghendakinya, jadi, ini dia. Tuan Qin akhirnya mengendurkan tangannya, matanya kosong, namun memasang ekspresi gembira. Orang tua yang malang itu akhirnya menjadi gila setelah semua kejutan mental yang diberikan oleh Ling Tian. Tuan, bangun. Tuan, setelah Ling Tian memanggil beberapa kali, apakah Tuan Qin sadar seolah-olah terbangun dari mimpi? Saat yang terakhir melihat wajah Ling Tian, dia buru-buru berdiri dan merapikan jubahnya, sebelum memberikan ekspresi anggun saat dia bersujud di tanah. Ling Tian mulai berkeringat deras. Orang tua ini jelas berusaha mempersingkat umur panjangnya. Dia buru-buru mengulurkan tangannya untuk membantunya kembali. Orang tua itu langsung panik, tata kerama tidak bisa ditinggalkan. Kamu adalah utusan yang dikirim dari surga. Apakah kamu memberitahu orang tua ini bahwa dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menghormatimu? Ling Tian benar-benar ngeri. Anda orang tua, setelah belajar sepanjang hidup Anda, otak Anda mungkin menjadi kacau karena semua pembelajaran. Saya bahkan belum mencoba menipu Anda dan Anda sudah seperti itu. Jika saya pernah menipu Anda, maka Anda mungkin tidak akan melakukannya serangan jantung dan mati begitu saja. Melihat bagaimana lelaki tua itu sangat tersentuh, bersujud di lantai tanpa ada niat untuk bergerak, Ling Tian tidak bisa berkata apa-apa. Sepertinya dia hanya bisa menipu dia untuk bangun. Batuk, batuk, dua suara batuk yang keras terdengar saat Ling Tian berbicara dengan wajah tegas. Tuan, apa yang Anda lakukan salah saat ini? Hanya Anda yang tahu identitas saya. Jadi jika Anda bersikeras melakukannya, lalu tahukah Anda konsekuensinya jika berita itu bocor? Semua kekuatan besar serta semua orang di dunia ini akan memperlakukan saya sebagai musuh mereka, dan pasti ingin membungkam saya lebih awal. Sedangkan untuk keluarga Ling, mereka akan melakukannya jelas terseret ke dalam air berlumpur. Semua yang saya katakan, bisa disebabkan oleh Anda hanya ingin memberi hormat kepada saya. Apakah Anda sudah memikirkannya? Tuan Qin menjadi ketakutan karena akalnya. Dia berdiri dengan tangan dan kakinya yang gemetar, berkata, orang tua ini telah menjadi konyol. Akankah, bangsawan muda tolong maafkan aku? Setelah berpikir, dia masih tidak tahu bagaimana memanggil Ling Tian, dan dengan enggan memilih istilah bangsawan muda. Ling Tian merasa sakit kepala datang. Tuan, tolong lanjutkan alamat asli saya. Apakah Anda mencoba membunuh anak ini di sini? Namun, Tuan Qin menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tegas, berkomentar, secara pribadi, rasa hormat harus ditunjukkan. Hanya dengan begitu hati orang tua ini bisa tenang. Merasa tertekan, Ling Tian hanya bisa berusaha untuk menyelamatkan situasi. Jika Tuan berperilaku seperti ini, saya juga tidak akan merasa nyaman. Selain itu, di dalam keluarga Ling, mata-mata kekuatan utama tersebar luas. Jika seseorang memata-matai kita, maka semua yang kita sembunyikan akan menjadi upaya yang sia-sia. Jadi, kapanpun, kita tidak bisa seperti ini. Selama Tuan tahu, itu sudah cukup. Mengapa Anda harus menunjukkannya secara eksternal? Tuan Qin bertindak seolah-olah dia baru saja terbangun dari mimpi, berkata, Ya, 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 lelaki tua ini bingung. Hahaha, selama saya memiliki Tuhan di hati saya, maka Tuhan secara alami akan ada. Ling Tian benar-benar ingin menggendong kepalanya dan berjalan keluar. Tanpa pilihan, dia hanya bisa mengubah topik pembicaraan. Beberapa saat yang lalu, kita sudah membicarakan hal ini. Perjodohan harus dibatalkan. Tapi bagaimana kita melakukannya? Ini perlu dibicarakan dengan serius. Tuan Qin tampaknya secara bertahap kembali ke keadaan normalnya. Lalu bagaimana Anda berencana melakukan masalah ini? Ling Tian tersenyum. Akhirnya dia menarik perhatian lelaki tua itu kembali. Karena sudah siap, dia berkata, Kebijakan terbaik untuk masalah ini adalah pihak mempelai wanita secara sukarela melakukan penarikan. Ini membuat Tuan Qin bertanya dengan bingung. Perkawinan ini telah diatur. Bagaimana mungkin pernikahan antara keluarga Xiao dan Ling menjadi masalah kecil? Ini sedikit menguntungkan kedua keluarga. Jadi mengapa keluarga Xiao mengambil risiko masam hubungan untuk secara sukarela menarik diri? Dengan senyum licik, Ling Tian menjawab, Jika saya menebak dengan benar, mengingat ambisi besar keluarga Xiao, apa yang akan terjadi ketika mereka mengetahui bahwa Tuan Muda keluarga Ling, calon menantu mereka, hanyalah seorang anak yang mendominasi dan tidak masuk akal, tanpa sedikitpun masa depan. Semua orang dapat melihat bahwa keluarga Ling berada di jantung perjuangan, bola balik berdasarkan badai. Selain itu, kedua generasi Ling sebelumnya setia kepada kesalahan pada kekaisaran, tanpa kemungkinan mereka memberontak. Dengan sekutu seperti itu tidak ada gunanya dan malah menciptakan lebih banyak masalah, akankah Tuan keluarga masih bersikeras menggunakan kebahagiaan cucunya untuk berdagang? Dalam skenario ini, menurut Anda apa yang mereka akan melakukan? Tuan Qin dengan tajam menarik napas, berkata, Jika itu masalahnya, maka jika saya adalah kepala keluarga Xiao, saya pasti akan memilih untuk mundur. Namun, bagaimana kita memberitahu keluarga Xiao tentang semua ini? Dengan senyum penuh rahasia, Ling Tian melanjutkan, Bukankah Tuan punya teman lamamu Xiao Fenghan? Sebelum membuat keputusan sebesar itu, apakah dia tidak akan datang untuk bertanya kepada teman lamanya seperti apa Tuan muda keluarga Ling itu? Saat itu, Anda hanya perlu mengatakan seperti itu, dan seperti itu, dan semuanya akan disegel. Hehehe, sederet tawa sinis bisa terdengar. Tuan Qin merasakan punggungnya tiba-tiba penuh dengan keringat dingin. Setan kecil ini, dia, Men Qin tua, mulai berdoa untuk lawan masa depan yang akan melawan Ling Tian. Melawan setan kecil ini, seseorang benar-benar mencari kematiannya sendiri. Tiba-tiba, Tuan Qin memiliki pertanyaan lain, karena bangsawan muda ingin mundur, maka, tidak peduli pihak mana yang berbicara lebih dulu, tidak masalah, bukan. Mengapa harus mereka yang menyarankan? Mendengus, Ling Tian menjawab, untuk mundur, terutama ketika prestise keluarga dipertaruhkan, bagaimana mungkin seseorang hanya berbicara tentang mundur? Jika keluarga Xiao ingin membatalkannya tanpa harga, bagaimana mungkin? Ini menyebabkan Tuan Qin berkeringat. Betapa tercelah, betapa tak tahu malu, benda kecil ini pasti dikirim dari surga. Dia jelas ingin menarik diri dari pernikahan, namun berencana membuat pihak lain berbicara untuk melakukannya terlebih dahulu. Semua ini hanya untuk mendapatkan keuntungan. Dari masalah ini, Tuan Qin telah melihat banyak orang yang tidak tahu malu dalam hidupnya, namun ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan ketidakberdayaan yang dibawa ke tingkat tertinggi. Dia masih bisa mendengar Ling Tian bergumam pada dirinya sendiri, meskipun mundur itu bagus, setidaknya aku harus bisa memeras budang senjata. Namun, apa yang akan terjadi jika aku jatuh cinta pada gadis dari keluarga Xiao? Eh, jika itu adalah kasus, saya hanya bisa menculiknya ketika saatnya tiba. Tuan Qin merasa ingin menutupi wajahnya dan berlari untuk hidupnya. Ling Tian mulai bersenandung saat dia berjalan dengan santai ke kamar tempat dia tinggal. Dia akhirnya merawat Tuan Qin sepenuhnya. Meskipun ada beberapa hal yang tidak beres, Ling Tian masih sangat puas. Setelah dia berjalan melewati naungan bambu yang diselimuti salju, dia sudah bisa melihat pintu kamarnya sendiri. Tepat pada saat itu, pintu terbuka dan seorang anak keluar dari dalam dengan kepala tertunduk. Saat Ling Tian melihatnya, anak laki-laki berwajah pucat ini mengenakan jaket tebal berlapis kapas. Namun, dia terlihat jauh lebih baik daripada ketika dia pertama kali tiba. Meskipun penampilannya kurus, cahaya dingin yang mendalam bisa dilihat jauh di dalam matanya. Seolah-olah itu adalah cahaya hantu yang berkedip-kedip di tengah malam, seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin. Ini adalah Ling Jian yang dibawa kembali oleh Ling Tian. Tampaknya Qiyue tidak mengecewakan Ling Tian dan membawa Ling Jian kemari. Mulai sekarang, Ling Jian hanya akan menjadi milik Ling Tian saja. Alasan Ling Tian menyukai Ling Jian bukan hanya karena kontrolnya yang spektakuler atas tubuhnya sendiri. Alasan lainnya adalah aura dingin yang memenuhi Ling Jian. Dengan pengalaman Ling Tian dari kehidupan masa lalunya, siapapun yang memiliki aura seperti itu akan mampu menjadi raja dalam kegelapan dengan pelatihan yang tepat. Seorang pembunuh kelas atas, secara kebetulan, dari ingatannya, Ling Tian memiliki metode pelatihan yang sempurna untuk melatih para pembunuh. Dalam keluarga Ling dari kehidupan sebelumnya, pembunuh bayaran yang tersembunyi dalam kegelapan sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka. Itu juga pedang tajam yang digunakan untuk menghadapi musuh. Sekarang, Ling Tian ingin melatih Ling Jian menjadi seorang pembunuh. Tidak, tidak cukup baginya untuk hanya memenuhi standar itu. Ling Tian ingin Ling Jian menjadi raja kegelapan di dunia ini, raja para pembunuh. Adapun Ling Jian, dia memenuhi harapan Ling Tian, baik secara fisik maupun pengalamannya. Terutama cara Ling Jian bisa menyembunyikan jejaknya tanpa ada yang mengajarinya melakukannya adalah sesuatu yang dikagumi Ling Tian. Anda harus tahu, sebagai seorang pembunuh, menyembunyikan jejak seseorang adalah dasar dari segalanya. Spesialisasi asasin adalah menyembunyikan diri mereka dalam kegelapan selamanya dan tidak pernah melawan musuh secara langsung. Tidak peduli aturan pugilistik seperti apa dari pertarungan yang adil hanyalah sampah bagi mereka. Membunuh dengan satu serangan melalui segala cara yang diperlukan adalah aturan yang harus diikuti oleh para pembunuh. Setelah dia memasuki ruangan, Ling Tian melihat ada api unggun di tengah ruangan. Api hijau yang menyala dengan arang tidak mengeluarkan satupun bumpalan asap, menghangatkan seluruh ruangan. Ling Tian ingin melepas jaketnya sendiri tetapi Ling Jian sudah berjalan ke depan dan ingin membantu Ling Tian melepasnya. Ling Tian tertegun sejenak. Kemudian, dia tidak melepas jaketnya dan menepuk bahu Ling Jian dengan ringan. Ling Jian, duduk dulu. Saya pikir saya harus berbicara dengan Anda tentang beberapa hal. Ketika saya berbicara, Anda hanya perlu mendengarkan dengan seksama. Titik, tapi aku hanya akan mengatakan ini sekali. Ling Tian lalu, berdiri tegak dan menjawab, Ya, kemudian, dia duduk di bangku seperti balok kayu, dengan matanya bersinar terang, menatap Ling Tian dalam diam. Ling Tian tertawa getir dan berkata, Ling Jian, pertama, kamu harus jelas tentang mengapa aku membawamu kembali. Kamu harus tahu, aku tidak membawamu kembali untuk menjadi pelayanku untuk membantuku menjaga milikku, kebutuhan sehari-hari. Ling Jian, selama kamu bisa lulus ujianku, kamu akan menjadi tanganku. Asistenku yang paling terpercaya, kamu akan menjadi saudara yang bisa kupercayakan hidupku. Apakah kamu mengerti? Tubuh Ling Jian kemudian bergetar saat rasa terima kasih terungkap di matanya. Bibirnya mulai bergerak tapi tidak ada yang keluar dari mulutnya. Air mata mulai memenuhi matanya. Ling Tian kemudian mengangkat tangannya untuk menghentikan Ling Jian mengatakan apapun sambil melanjutkan, Aku tahu apa yang kamu pikirkan dan aku juga tahu bagaimana perasaanmu. Kamu tidak perlu membicarakan semua hal ini, itu sudah cukup untukmu. Untuk menyimpannya di hatimu, tentu saja, semua kata-kata ini hanyalah kata-kata kosong sebelum kamu lulus ujian. Namun, statusmu harus sangat jelas. Dalam keluarga ini, kamu tidak harus melayani siapapun. Selain itu, selalu ingat sesuatu. Selain saya, Anda tidak harus mengikuti perintah siapapun. Ingat, siapapun. Selain menghormati kerabat darah saya, Anda dapat membenci orang lain di dunia ini saat Anda meninggalkan rumah ini. Itu termasuk apapun pangeran, adipati atau raja. Bahkan di keluarga ini, kamu juga bisa membenci orang lain selain kakek nenek dan orang tuaku. Apakah kamu mengerti? Mata Ling Jian sudah berkaca-kaca saat ini. Meskipun dia tidak tahu apa yang Ling Tian ingin dia lakukan, dia tidak pernah bermimpi bahwa Ling Tian akan memberinya status setinggi itu. Tanpa sadar, punggung Ling Jian lurus saat dia menatap Ling Tian tanpa berkedip, takut dia akan melewatkan apapun yang dikatakan Ling Tian. Saat ini, Ling Jian berpikir, Tuhan seperti itu, bahkan jika aku harus mati untuknya suatu hari nanti, aku pasti akan mati dengan senyuman. Tidak ada yang tahu bahwa pembunuh berdarah dingin nomor satu di dunia yang berdiri di puncak dunia dan hanya setia kepada Ling Tian saja telah membangun kepercayaan dirinya untuk pertama kalinya hari ini. Dia telah mengambil langkah pertama untuk mengejutkan dunia dan sejak saat itu, mulai merentangkan sayapnya. Semua ini karena kata-kata yang dikatakan Ling Tian dengan sangat pasti. Setelah berbicara, Ling Tian berdiri, melepas jaketnya dan menggantungnya. Dia kemudian berbaring di tempat tidurnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dalam keseluruhan proses, Ling Tian bahkan tidak melihat sekalipun tetapi hanya duduk diam. Dia menggunakan tangannya untuk menggosok bagian tubuhnya yang masih sakit untuk menghilangkan rasa sakit dan lelahnya. Kadang-kadang, dia meregangkan tubuhnya sendiri, melakukan aktivitasnya sendiri dan mengabaikan orang lain. Dia tahu bahwa ujiannya sudah dimulai. Semakin cepat dia mendapatkan kembali kekuatannya, semakin tinggi peluangnya untuk lulus ujian. Sekarang, mengatakan apapun tidak berguna. Jika dia tidak dapat lulus ujian bangsawan mudanya, maka semua yang dikatakan Ling Tian hanyalah kata-kata kosong. Ling Tian telah memutuskan untuk lulus ujian bangsawan mudanya sehingga dia bisa menjadi seseorang yang dipercaya oleh bangsawan mudanya. Dia kemudian akan dapat melindungi bangsawan mudanya kapan saja dengan hidupnya. Selama aku masih hidup, tak seorang pun di dunia ini, baik itu kaisar atau dewa, akan menyentuh sehelai rambut bangsawan mudaku. Meskipun dia tidak mengatakan itu dengan keras, Ling Tian telah bersumpah di dalam hatinya. Meskipun sumpah ini tidak sekejam yang dia buat sebelumnya, itu dibuat dengan hati dan jiwanya dibuat dengan hidup dan kesetiaannya. Sumpah ini juga akan mengikuti Ling Tian sepanjang hidupnya untuk menjadi prinsip hidupnya. Malam mendekati diam-diam dan pergi diam-diam. Ling Tian membuka matanya saat sinar matahari yang hangat bersinar dari jendela. Senyum aneh kemudian muncul di bibir Ling Tian. Hari ini pasti hari di mana kepala keluarga Xiao, Xiao Fenghan, akan datang. Pagi-pagi sekali, seseorang tiba di gerbang rumah keluarga Ling dan memberikan pemberitahuan kunjungan. Kakak angkat duke Ling, juga kepala keluarga dari keluarga terkaya, Xiao Fenghan, akan mengunjungi Ling Shan dari keluarga Ling pada siang hari ini. Semua orang di keluarga Ling menjadi sibuk. Kunjungan kepala keluarga dari keluarga terkaya bukanlah masalah kecil sama sekali. Koki keluarga Ling secara pribadi memilih bahan-bahan terbaik untuk menunjukkan apa yang mereka dapatkan di sore hari. Putra Baptis Adipati Ling, Ling Kong, berlarian kemana-mana, memantau kemajuan di mana-mana sambil mempersiapkan kunjungan. Pada saat yang sama, dia menginstruksikan putranya, Ling Zhen, untuk memastikan dia meninggalkan kesan baik pada kepala keluarga Xiao nanti ketika dia melihatnya. Untuk sosok seperti kepala keluarga Xiao, satu pujian darinya akan mengubah masa depanmu. Saat duke Ling melihat pemberitahuan kunjungan, dia mengutuk dengan keras. Pada saat yang sama, dia merasa ada yang tidak beres. Sejak kapan si rubah tua, Xiao, memberiku pemberitahuan untuk berkunjung ketika dia datang? Bukankah dia selalu menerobos masuk setiap saat? Kenapa dia begitu serius kali ini? Pemberitahuan kunjungan yang tiba-tiba ini memiliki terlalu banyak makna yang tersembunyi di dalamnya. Ling Zhen tidak bisa tidak memikirkannya secara mendalam. Jangan bilang orang tua itu jadi gila. Duke Ling berpikir sendiri. Tidak peduli apa, dia pasti tidak senang tentang sesuatu. Sepertinya bukan sesuatu yang kecil juga. Ling Zhen tidak bisa tidak bingung tentang kapan dia menyinggung orang itu. Setelah berpikir selama setengah hari, dia benar-benar bingung. Ling Zhen kemudian tidak repot-repot memikirkannya lebih jauh saat dia berpikir pada dirinya sendiri. Ketika rubah tua Xiao itu datang nanti, aku pasti harus memarahinya. Jadi bagaimana jika Anda kaya? Matahari perlahan naik ke langit dan langit bebas dari awan, menandakan cuaca baik. Sinar matahari yang hangat mulai menghilangkan dinginnya musim dingin yang menusuk tulang. Siang akan segera tiba, sebuah kereta kuda terbungkus kain hitam dengan anyaman kerisan emas di atasnya. Di bawah sinar matahari yang hangat, perlahan-lahan berjalan melalui jalan-jalan dengan suara yang berbeda dari kuku kuda yang menghantam tanah. Di depan kereta kuda, ada empat pria berpakaian hitam dengan pedang di pinggangnya. Mata mereka dingin saat mereka memimpin bagian depan kereta. Di sisi gerbong, ada juga dua pria yang mengikuti dari dekat. Di belakang gerbong itu ada delapan pria berpakaian hitam mengikuti dalam dua baris rapi dalam diam. Meskipun itu hanyalah satu gerbong yang mendekati rumah keluarga Ling, para penjaga rumah itu bisa merasakan tekanan besar datang ke atas mereka. Pada saat itu, suasana tempat itu menjadi berat saat para penjaga merasa nafas mereka menjadi tidak teratur. Gelombang aura agung terpancar dari kereta hitam begitu saja. Saat gerbong berhenti, seorang pria berpakaian hitam berjalan ke pintu gerbong dan berlutut tinggi dengan salah satu tinjunya ditanam ke tanah. Pria lain berpakaian hitam lalu berjalan ke depan untuk mengangkat tabir kereta. Sepasang sepatu bot hitam kemudian muncul dari kereta, menginjak punggung pria pertama. Setelah itu, seorang lelaki tua dengan rambut putih keluar dari kereta. Wajahnya kurus dan tubuhnya kurus, tetapi matanya bersinar karena dia masih sehat dan bugar. Mengikuti tawa kecil, seorang gadis kecil berjaket hijau melompat turun dari kereta dan ditangkap oleh lelaki tua itu di udara. Seorang penjaga sudah lama pergi untuk memperingatkan Lingzhan saat dia memimpin kerumunan besar orang untuk menyambut tamu mereka dengan wajah penuh senyuman. Pria tua itu tentu saja adalah kepala keluarga Xiao, Xiao Fenghan. Melihat saudara pedangnya menerimanya dengan wajah penuh kegembiraan karena bersatu kembali dengan saudaranya yang sudah lama tidak bertemu, Xiao Fenghan hanya bisa menekan ketidakbahagiaan di dalam hatinya. Melihat senyum tak terkendali di wajah saudara laki-lakinya yang disumpah, Xiao Fenghan mau tidak mau merasa hangat di hatinya. Pada saat yang sama, dia mulai mengenang saat-saat ketika mereka bertarung bersama saat darah memenuhi medan perang. Dia kemudian tidak bisa tidak merasa bahwa tindakannya hari ini sedikit berlebihan. Haiz, lupakan, saya akan mencari waktu untuk membicarakan masalah itu. Karena kita sudah lama tidak bertemu, aku tidak boleh merusak suasana. Setelah Xiao Fenghan datang ke ibu kota, dia memerintahkan orang-orang untuk mengumpulkan informasi tentang tuan muda dari keluarga Lingzhan. Hasil dari informasi yang dia kumpulkan membuat marah Xiao Fenghan sampai dia hampir mati. Semakin dia melihat informasi itu, semakin marah dia. Meskipun anak ini masih kecil, dia sangat mengerikan. Jika Ling Tian terus tumbuh seperti itu, keluarga Ling pasti akan hancur di tangannya. Bagaimana Xiao Fenghan berani mempertaruhkan kebahagiaan cucunya seperti itu? Di saat marah, dia memutuskan untuk memberikan pemberitahuan kunjungan kepada keluarga Ling. Makna memberitahu kunjungan sama dengan kunjungan resmi antar negara, artinya semuanya resmi. Agar Xiao Fenghan memberikan pemberitahuan kunjungan dengan statusnya, itu jelas berarti dia ingin Lingzhan menerimanya secara pribadi di depan pintu. Xiao Fenghan tahu bahwa dia pasti akan membuat Lingzhan tidak senang, atau bahkan marah, dengan melakukan itu. Namun untuk rencana keluarganya sendiri dan kebahagiaan cucunya, dia merasa tidak punya pilihan. Lingzhan tertawa terbahak-bahak dan menerima Xiao Fenghan dengan pelukan. Pada saat ini, Xiao Fenghan juga mengungkapkan ekspresi tulus di matanya saat dia juga merentangkan tangannya lebar-lebar. Kedua saudara yang telah melalui pertempuran hidup dan mati bersama akhirnya bertemu lagi setelah lima tahun. Lingzhan memeluk Xiao Fenghan dan menepuk punggungnya seolah dia sangat bersemangat. Tetapi ketika tidak ada orang lain yang bisa melihatnya, Lingzhan berbisik ke telinga Xiao Fenghan. Xiao Fenghan, kamu jalang. Jika kamu tidak memberiku penjelasan yang tepat tentang pemberitahuan kunjungan hari ini, ipar perempuanmu dan aku pasti akan mengulitimu hidup-hidup hari ini. Xiao Fenghan tertawa getir di dalam hatinya. Saya tahu bahwa lelaki tua ini tidak akan mampu menerimanya, masalah memang ada di sini. Dia kemudian menjawab dengan lembut, mari kita bicarakan ini nanti. Di bawah sambutan hangat dari keluarga Ling, keluarga Xiao memasuki mansion Ling bersama. Nyonya tua Ling membawa para wanita dalam keluarga untuk menyambut kepala keluarga Xiao di mansion tetapi wajahnya terlihat dingin. Xiao Fenghan maju selangkah dan menangkupkan tinjunya, bagaimana mungkin adik laki-laki ini berani menyusahkan adik ipar untuk menyambutku secara pribadi. Aku sangat takut dengan keramahan ini. Nyonya tua Ling bahkan tidak gentar saat dia menjawab dengan serius, Kepala keluarga dari keluarga terkaya sedang berkunjung dan saya sangat tersanjung dengan kunjungan ini. Wanita tua ini pasti harus memimpin para wanita dalam keluarga untuk menyambut kepala keluarga Xiao. Titik petik dua, eh, Xiao Fenghan merasa sangat canggung, dia mengenal wanita tua ini dan mereka bertiga telah menjelajahi benua ketika mereka masih muda. Xiao Fenghan tidak takut pada apapun di dunia ini tetapi hanya sangat menghormati wanita tua ini. Suatu ketika Xiao Fenghan terluka parah dan adik iparnya ini telah menyelamatkannya dari ribuan pasukan musuh. Hanya setelah merawatnya selama tujuh hari penuh, dia akhirnya diselamatkan dari ambang kematian. Dalam hati Xiao Fenghan, Lingzhan dan istrinya sangat penting baginya. Sekarang dia melihat adik iparnya menjalani upacara yang pantas bersamanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bingung dan wajahnya memerah. Dia kemudian melihat ke arah Lingzhan dengan ekspresi memohon hanya untuk menerima senyum licik dari Lingzhan sebagai balasan, yang perlahan mengangkat kepalanya ke arah langit seolah-olah ada sesuatu yang menyenangkan di langit. Benar-benar lelucon, Anda adalah orang yang mengirimkan pemberitahuan kunjungan resmi. Sekarang Anda dalam masalah, Anda ingin orang tua ini membersihkan setelah Anda. Bagaimana bisa ada sesuatu yang begitu baik di dunia ini? Xiao Fenghan menggertakkan giginya saat wajahnya memerah. Tak berdaya, dia hanya bisa bertindak seolah-olah dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. R. Mengapa ipar perempuan melakukan ini? Apakah adik laki-laki ini menyinggung ipar perempuan? Kakak ipar, tolong beritahu saya tahu jika saya salah dan saya pasti akan mengoreksi diri saya sendiri. Nyonya tua Ling kemudian menjawab dengan dingin, saya tidak akan berani. Keluarga Xiao sangat kaya dan telah mengirimkan pemberitahuan kunjungan resmi ke keluarga kecil Ling saya ini. Bagaimana saya berani tidak keluar untuk menyambut Anda secara pribadi? Apa kepala keluarga Xiao? Seharusnya keluarga Ling yang salah. Xiao Fenghan kemudian meraung ke arah para penjaga berpakaian hitam, bajingan mana yang memberikan pemberitahuan kunjungan resmi. Maju, saat dia meraung, matanya mulai berkedip dengan cepat. Para penjaga berpakaian hitam saling menatap, tercengang. Jika Anda tidak memberi perintah, siapa yang berani menggunakan nama Anda untuk mengirimkan pemberitahuan kunjungan? Bukankah itu hanya mencari kematian? Setelah tertegun sejenak, seorang penjaga berpakaian hitam akhirnya tersadar dan maju selangkah. Dengan berlutut, dia berkata, bawahan ini tidak melakukan pekerjaan saya dengan baik, saya harap kepala keluarga akan menghukum saya. Xiao Fenghan kemudian menendangnya, mengirimnya terbang saat dia memarahi, bajingan. Apakah perlu bagiku untuk mengirim pemberitahuan kunjungan ke keluarga Xiao ketika aku datang berkunjung? Gagal dalam segala hal yang kamu lakukan. Kembali dan terima seratus cambuk dari olah penegakan, dasar sampah yang membuatku malu. Penjaga itu kemudian merespon dengan cepat dan pergi. Setelah memarahi penjaga, Xiao Fenghan berbalik dan berkata dengan senyum minta maaf. Kakak Ipar, adik laki-laki ini sama sekali tidak tahu tentang masalah ini. Bibir Nyonya Tua Ling kemudian berkedut saat dia memutar matanya. Jika Nyonya Tua Ling tidak dapat melihat bahwa ini hanyalah sebuah tindakan, itu tidak mungkin. Ling Xiao, yang berada di sampingnya, melihat bahwa waktunya sudah tepat dan melangkah maju. Ibu, sepertinya paman Xiao benar-benar tidak tahu tentang ini. Hanya saja bawahannya tidak tahu tentang hubungan antara keduanya. Keluarga kita membuat keputusan sendiri. Itu semua hanya salah paham. Xiao Fenghan segera menambahkan, ya ya ya, itu salah paham. Salah paham. Hahaha. Dia kemudian melihat ke arah Ling Xiao dengan rasa terima kasih dan memelototi Ling San. Nyonya Tua Ling kemudian menjawab, oh, jadi itu hanya kesalahpahaman. Xiao Fenghan menyekak keringat dingin di wajahnya, ya ya, itu hanya kesalahpahaman. He he he, suaranya menjadi kering seolah-olah dia adalah ayam tua dengan leher tersedak. Nyonya Tua Ling segera menjadi hangat ketika dia menjawab, karena itu hanya kesalahpahaman. Mari kita lupakan saja. Eh, wanita muda yang cantik ini pasti swear kan? Lihat dia, betapa cantiknya dia. Ayo datang. Datang ke nenek. Nenek punya sesuatu yang baik untukmu. Emm, patuh sekali, mencium pipi gadis kecil itu. Nyonya Tua Ling memeluknya dan berjalan masuk bersama semua wanita dalam keluarga. Xiao Fenghan lalu menghela nafas lega. Saya akhirnya melewati babak ini. Tapi tepat pada saat itu, suara Nyonya Tua Ling terdengar. Ling Xiao, berikan sehelai kain kepada pamanmu Xiao untuk menyeka matanya. Dia tampak sangat lelah. Mengedipkan matanya begitu kuat, Xiao Fenghan berkeringat dingin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!